. Penyidik Satreskrim Polres Kediri Kota, memeriksa saksi ahli kasus dugaan investasi bodong budidaya Madu Klanceng, di Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, atau NMSI Kediri. Kapolres Kediri Kota, AKBP Wahyudi menjelaskan, penyidikan kasus investasi Madu Klanceng terus berlanjut dan tidak berhenti. Diakui Kapolres, beberapa proses penyidikan perkara memang sempat terkendala non-teknis saat pandemi COVID-19. Karena keterangan beberapa saksi ahli ada yang terkendala datang. Sementara kasat reskrim Polres Kediri, AKP Girindra Wardana menjelaskan, kasus investasi Madu Klanceng telah ada beberapa laporan yang masuk di kepolisian. Petugas tetap menampung dan memfasilitasi laporan yang masuk sejak awal hingga akhir tahun 2021 tetap ditindaklanjuti. Dari hasil penyidikan, awal kasus Madu Klanceng ada dua kasus yakni terkait dengan penipuan dan penggelapan. Sementara kasus Madu Klanceng memang sudah beberapa laporan masih di kepolisian. Sudah cukup lumayan, mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun tetap kita fasilitasi kita tahun semua dan pastinya kita tidak lanjuti. Dan sedangkan untuk posisi kasus tersebut sampai saat ini ada dua. Yang pertama terkait penipuan dan penggelapannya. Untuk penipuan dan penggelapan saat ini posisi kasus pada tahap penyelidikan. Kami sedang berkoordinasi dengan saksi ahli untuk membuat sebuah konstruksi bahwa perkara ini yang stigma di luar kita ketahui bersama bahwa pelakunya satu orang yaitu ketua atau kepala koperasi tersebut. Namun dengan kita berkoordinasi dengan saksi ahli nanti yang kita harapkan bahwa kita akan bisa mengungkap modus atau motif dari rangkaian kegiatan mereka. Badan pusat tersebut jadi tidak hanya mengerucut pada satu orang namun pasti ada beberapa orang di belakang yang terlibat. Jadi kita perlu bersabar, kita bentuk konstruksi yang kuat untuk agar tepat sasaran. Itu yang kasus pertama. Yang kasus kedua terkait pencurian dari tersangka kesejaan Anton saat ini juga sudah kita terbitkan DPO, kita dalam proses pencarian. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat, kami mohon dukungan, mohon doa dan harap bersabar, pasti akan kita ungkap dengan upaya semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!